Oke, jadi siang hari ini gak baru tiba di area gelodok Pada hari minggu Kalau biasanya gue ke gelodok gue cari jajanan di ganggang sini ya Tapi kali ini gue pengen cari jajanan di area petak 6 Area petak 6 kalau gue lihat jajanannya lebih modern Ya mungkin lebih kekinian ya Gak gitu tradisional Tapi ada beberapa juga yang tradisional Jadi gue pikir gue pengen ke sana Dan kita lihat ada jajanan apa yang bisa kita beli gini Yuk kita jalan nih Suasana di gelodok yang hari seperti ini Kalau jalanan selalu rame Jalanan seperti ini Ya gelodok kalau hari minggu gak rame Juga aneh sih Pasti rame Cerah juga sih cuaca disini Tapi kita gak main ke area sini Karena ke area petak 6 KeUNDא Dabur Sampai Dia selamat menikmati terlihat tadi di depan sana ada banyak jualan juga ya padahal di sumber-sumbernya kalau gue lihat rengkali gue kesini belum ada cuma sekarang semakin banyak tadi ya cuma karena hari ini kita topiknya ke peta ke-6 jadi ini peta ke-6 di depan nih kita masuk nih nah ini nih peta ke-6 kayaknya kalau jam segini gue baru dateng gak dapet kursi nih jadi ya kita cari tempat makan lain nih maksudnya tempat untuk makannya ya tapi kita belinya disini nih selamat menikmati selamat menikmati ini kalau kalian lihat yang area sini itu area backresto gitu ada Johor, seafood porridge gitu kan kokohok tapi sini back makanannya itu yang kayak modern influence gitu loh gue pengen cari jajanan aja sekitar sini nih tuh sini back jajanannya mau pesan disini mas cari jajanannya berapa satu ya itu 25, tapi itu satu deh selamat menikmati selamat menikmati Oke, ini gue beli cepetak tadi dari cepetak goreng Cilina tuh sana nih. Ini kayaknya salah satu yang terkenal disini ya. Kita coba cari yang lain-lain nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita coba dulu ya. Kamu coba ayamnya rasa ayam? Oh, enggak. Ini coba... Nama siapa? Matthew. Coba Waipao. Taiwanis Grill Bun nih. Eh, dapat 2 ribu. Dua-dua QR bisa. Tidak. 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 Terima kasih. gitu ya, tapi ada aja yang agak tradisional, kayak sedap wangi, sini juga tradisional gue pengen cari minum, tapi kayaknya cari di luar aja nih, oh sini nggak gitu banyak oh sini bahkan ada simfutang Sari kacang berapa? Sari kacang dulu, itu minum atau di, oh ya, entah satu ya Sari kak, cak, 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 cak selamat menikmati selamat menikmati oke ini gue ada naik ke atas pasar gelodok dimana gue parkir motor sekarang ini jajanan debris gue tau-tau beli kayak 3 macam ya dari bagian macam tempat yang menarik di gue pasti cepedak ya ini cilinannya ini cukup rame nih dan cukup terkenal di area petak enam sana ya biasanya gue beli cepedak itu yang di enci-enci itu yang di gang-gang itu ya nah beda nih katanya cepedaknya lebih beda terus ini ada waipao ini juga ya sempat gue liat di instagram bedain posting ya makanya menarik ini sebenernya yang bikin gue pengen ke petak enam waipao jadi dia kayak pao apa ya ya kayak bakpao gitu sebenernya sih roti gitu cuman dipanggangnya tadi di semacam tungku gitu kalau kalian liat ya ntar kita coba pastinya ini karena panas banget gue pengen minum dulu nih ini sari kacang tadi ya sari kacang hijau gini gue suka sari kacang hijau 10 ribu kita coba nih bener-bener kayak cocok banget minum ini di suasana yang panas banget hari ini ya manis tapi kentalnya di bawah ini kental nih jadi manisnya enak tapi yang atasnya bagian segera nih tadi di toko bukan toko sih ya kedai depan petak enam tadi ya yang jual minuman ini dia jual-jual kayak cehun tiaw gitu ya kayak seperti banyak minuman atau hidangan khas singkawan atau pantianak gitu ya mungkin akhirnya gue coba nih tapi ini untuk sari kacangnya sari kacangnya 10 ribu ini murah loh enak juga nah ini sekarang gue pengen coba yang taiwanis grill bun ini nih wah apa masih panas sih nih bisa dilihat ya ada wijen hitamnya gue coba keluarin dulu terus secara tampak segini ya dalamnya nongol tadi gue minta yang kacang merah karena gue suka kacang merah tapi kalau yang daging juga kayaknya harganya sama deh 20 ribuan deh pokoknya 22, 25 kalau gak salah ya ini 22 nih gue mau coba nih di dalamnya ada kacang merah kacang merahnya sih enak sih gak terlalu manis ya itu gue suka rotinya juga enak gak keras ya jadi masih ada bagian atasnya kayak agak crispy sedikit gitu tapi sisanya empuk sih adonannya tadi dipelenggang di sebuah macam tunggu gitu ya jadi bukan digoreng dipanggang kayak diasepin gitu loh 22 ribu oke nih nah ini nih yang terakhir nih cepedak cilina cepetak goreng tadi ada di petak 6 ya di bagian sisi kiri kalau kalian arah yang ke tangga gede itu loh ke tangga yang tengah tuh cepedaknya dipotong-potong jadi gue makannya gak susah pegang gitu loh kalau yang biasanya kan gue harus potong sendiri ya ini gak nih tuh dipotong-potong gini nah ini masih garing nih masih garing banget wapenda nah gitu panas ya tadi baru goreng memang kalau udah gue bawa aja berjalan pasti gak gitu panas-panas lagi ya tapi masih garing nih dan berdasarkan begitu masuk menurut gue ini gak gitu berminyak nah ini enak nih ini kalian juga dapet gula ini ya gula cair kayak gini tapi gue gak gitu pake karena menurut gue rasanya udah enak udah cukup manis gitu ya cairinannya enak nih 25 ribu tadi yang ngantri juga tadi ada yang ngantri sih cuman setelah gue ada lagi yang dateng kayak orang banyak jadi ini cukup terkenal solesa gue jadi ya itulah jajan gue untuk kali ini di area petak 6 di Glodok bisa liat suasana Glodok bener-bener cerah banget ya hari ini ya ini juga kayaknya udah mulai masuk musim panas ya soalnya enak lah pokoknya ini hari Minggu gue dateng gue sebenarnya gak gitu pengen kesini sebenarnya diawal ya cuman karena Minggu lagi gak ada ngapa-ngapain gue punya ide langsung aja gue jalanin gitu jadi itu aja video untuk kali ini kita bertemu lagi di video yang lain ini